Halo guys, welcome back to my channel dan kali ini aku akan membahas acara kura-kura ninja ya dan sebenernya kita itu bisa menyelesaikan acara kura-kura ninja ini petualangan ninja ini tanpa top up sebenernya guys dan ini ada strateginya ya untuk menyelesaikannya oke, tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe guys, kita di pojok di pojok, warna merah tulisannya subscribe guys nah, untuk kura-kura ninja sebenernya udah lumayan lama banget dan aku cek-cek juga mungkin lagi dua kura-kura ini akan muncul guys, soalnya sekarang itu baru warna orange dan warna ungu ya dan juga gurunya tikusnya itu guys dan lagi dua itu sebenernya masih ada ya yang warna biru dan juga warna merah guys, kalau kita cek disini ada misi cerita ya disini aku udah selesaikan yang warna ungu sedangkan warna orange ini aku gak bisa, susah banget ini ya untuk menyelesaikannya karena kita harus top up gitu guys dan lagi dua ini adalah warna biru dan warna merah kayaknya ini dan prediksi aku sih ini warna biru sama warna merah kayaknya cuy soalnya untuk waktunya masih lama banget ya 75 hari atau lagi satu bulan ini udah selesai wah kurang tau nih dan aku cek juga disini ada ini dia untuk hero-heronya tuh kan yang biru sama warna merah itu belum muncul disini dan untuk cara menyelesaikan acara ini ya biar bisa mendapatkan donatilo ya sebaiknya kita itu jangan pernah gunakan yang namanya itu coin gacha ya dari awal ya jangan pernah digunakan karena dalam satu minggu itu kita bisa mendapatkannya 10 coin gacha sebenernya ya di tahap pertama kita itu diminta untuk mendapatkan coin gacha dan disini udah aku gunakan malah sebenernya jangan dulu ya di akhir ya di tanggal 8 itu baru kita gunakan baru semuanya terbuka baru digunakan seperti itu aku kira ini kalau acaranya udah selesai ini bakalan ditutup ternyata enggak ini masih lanjut ya ternyata dan ini juga kita diminta coin gacha terus ini tiket keberuntungan dan tiket keberuntungan ini nanti akan aku gunakan dan coin gachanya juga akan aku gunakan sedangkan untuk di tahap ketiga ini sangat gampang menurut aku ini cuma menyelesaikan guncangan cangkang 4 kali habis itu udah selesai terus menggunakan biocap gampang ini enggak enggak seperti yang keduanya dan untuk di akhir ini aku kurang tahu juga ini misi apaan karena belum kebuka dan nanti akan aku gunakan coin gachanya untuk tiket keberuntungan juga nanti akan aku gunakan acara cangkang ini dia cell shock dan ini kemarin baru muncul ini beneran ada warna biru sama warna merah beneran oke langsung kita akan mulai dan sebaiknya untuk menyelesaikan misi cangkang tersebut gunakan level 1 doang misalnya kalau kita udah enggak bisa melewati misi ini ini udah susah banget sampai tolol misalnya gunakan di bagian ini di level 1 ini lebih baik digunakan karena kita bisa menyelesaikan misi ini secara berulang-ulang buat kalian yang ingin top up game state observable aku merekomendasikan sansuke gaming shop ya ini dia lapak terpercaya aku pastinya murah cepat aman dan legal kali ini sansuke gaming shop ada promonya via lojen dan harganya seperti ini murah banget kan kalian cukup kirimkan akun kalian kemudian bayar selesai diamon kalian langsung masuk ke akun kalian dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini kunjungi websitenya di www.sansuke gamingshop.com untuk via ID nya dan jangan lupa untuk masukkan kode promo sos underscore sansuke untuk mendapatkan potongan harga dan jangan lupa untuk follow instagram sansuke gaming shop official nah mumpung masih ada promo buruan order sebelum kehabisan guys oke ini dia acara cangkang misi cangkangnya ini kita harus menyerang musuhnya seperti ini ya udah mirip-mirip kayak acara bimut gitu ya dan biasanya aku itu pilih di bagian ini menara laser nah ini biar bisa kita dibantu sama lasernya kalau kita itu digromboli sama zombie gitu ya soalnya untuk di level 2 itu sangat susah banget aneh menyerahnya sampai tolol jadi susah banget disitu bossnya terutama ya ini ada mengurangi cooldown kemampuan sebesar 10 aku akan pilih di bagian ini ya kerusakan di alami ini berkurang gitu guys berarti kayak ada armor gitu ya sekali kita diserang sama zombie darahnya bakalan berkurang sedikit gitu guys kita akan serang serang ya masih santai nih kalau di level 2 itu udah agak susah soalnya terus disini ada level 3 jadi aku akan pilih level 3 nya lagi habis itu ada suriken nya ya suriken ya yang ini aja deh biasanya aku itu pilih yang level 3 pokoknya tapi ya keberuntungan itu sih untung-untungan itu munculnya kadang muncul kadang ennek soalnya cuy itu kan kita tinggal serang-serang seperti itu itu kan serang-serang pokoknya ya mainnya santai ya interval serang-serang senjata juga biasanya aku pilih gitu guys ya untuk di acara ini kita muter-muter biasanya ya gak seperti behimut ya kita itu biasanya diam di pojokan gitu ya memojok gitu guys waduh ini level level 1 semua ini oleh xp nya aja deh aneh yang pilih ini agak susah itu pilihannya nah dan untuk pizza itu adalah darah ya ternyata itu darah kira apa waktu awal muncul ini dah waktu ini muncul nge-crash ya padahal sebelumnya udah dapet yang bagus eh nge-crash cuy ini ya terpaksa aku harus pilih yang bagian ini ya menara laser satunya karena untuk dibagian listrik itu untuk daya serangnya kecil banget 15 cuy lalu ini 20 kalau yang lagi satunya yang tadi itu itu cuma 15 doang cuy nah itu boss untuk level 1 cuma serangannya jarak jauh ya itu agak gampang untuk kaburnya nah untuk penambahan darah ini kok gak ada ya biasanya ada penambahan darah kalau itu ada itu bakal bagus banget waduh ini padahal bagus banget semuanya nih kerusakan yang ditimbulkan oleh ini aneh ini aneh pilih yang mana gak muncul sesuai dengan harapan soalnya ada beberapa item yang aku pilih nah ini dia darahnya darahnya biar nambah gitu ya terus kita pilih lagi di bagian tombak tombaknya biar lebih kuat lagi daripada yang sekarang itu doang nah ini dia yang lebih bagus weekendnya cuy makin banyak kita cuma ya mutu-muter gini doang gitu ya habis itu cari diamondnya ini yang jatuh-jatuh ini untuk exp kalau saran aku ya sebaiknya jangan pilih ini cuy yang tengah-tengah ini ini sangat jelek banget apinya cuma mutu-muter doang kalau ada musuh banyak itu kita bakal kelabakan dan tewas agak susah tuh untuk apinya saran aku jangan pilih apinya itu cuy nah ini tombaknya udah mulai kekas sarananya di bagian ini berjelasannya akan aku singkatkan juga terus di darahnya juga akan aku tingkatkan biar nambah darahnya ya daripada gak nambah itu mati cepat mati cuy dan biasanya ya kalau aku menemukan pizza itu gak akan aku ambil terlebih dahulu kalau darahnya masih banyak biasanya aku bakalan diam di pinggirnya doang gitu guys caranya seperti itu kalau aku ya itu kan teman-teman selesaikan ada darah lagi aku akan pilih darah terlebih dahulu karena darah itu penting banget dan sebenarnya sih untuk diserangan juga penting banget tuh kan terabakan musuhnya yang satu sih masih gampang tapi yang kedua itu udah tolol cuy bagian ini aja deh suriketnya ini aja deh biar lebih keras lagi tuh kan darahnya nambah eh bosnya muncul kalau menyerang kalau menyerang di level 1 ini jangan terlalu dekat sama bosnya dia itu menyerangnya itu ya seperti itu kan cepet banget serangannya dia soalnya surikin 20 ini aja kalau bisa ada sih towernya juga ya ditingkatkan biar nama cuy level 3 nanti bakalan diminta lagi nih perubahan tower pasti bakalan dipaksa kita ini untuk meningkatkan towernya cuy yang mana ya yang ini aja deh kerusakan di alami itu minus 22% darahnya biar lama berkurang cuy ini dia dan ini yang aku cari-cari dari tadi nah suriknya udah maksimal banyak banget surikennya cuy apalagi di level 3 itu kayaknya bagus banget bukan kita serang-serang pakai suriken banyak banget cuy omaknya lagi ya kita akan tingkatkan udah level 25 coba kita serang eh darahnya malah nyacar kadang-kadang untuk di tower ini ada kayak di COC itu bakalan nyerang di lingkaran tersebut gitu guys kayak beton gitu ya nanti kebawah dan di musuh yang ada di lingkaran itu bakalan langsung mati cuy itu serangannya bagus banget tapi disini gak muncul nah ini dia darahnya lagi akan aku pilih ini biar gak berkurang-kurang pas banget di deti-deti terakhir aku udah gunanya akan langsung keluar nih bossnya aku akan menaikkan level terlebih dahulu biar nambah lagi nah ini dia yang aku katakan tadi ya ini bagus banget cuy kalau ada zombie di wilayah tersebut langsung tewas terus ada lasernya lagi satu jadi kombinasi bakal bagus banget ini takutnya nanti bakal nge-lag ini cuy takutnya wih bukan terlalu deket darahnya langsung berkurang segitu cuy nah tewas juga akhirnya tuh kan ini di level 1 kita bisa serang berulang-ulang ya sebanyak 4 ya kalau kalau lebih dari itu kalian bisa sih gak masalah cuy nah petualangan ninja di level ini udah selesai cuy tuh kan sisanya kita menggunakan biocap katanya ya seribu ya jadi disini aku akan pilih ini seribu tuh lebih lagi 500 tuh iya ini dia akhirnya selesai juga cuy ini katanya gimana gimana nih baca semua komik untuk mendapatkan 272 ini berarti cuma berapa nih dapatnya ini bukan 200 ya wah anjar aneh kira 200 ternyata bukan cuy kira 200 yang akan aku dapatkan pada saat menyelesaikan misinya semua ya ternyata bukan bukan ternyata ya ini dia ini udah selesai habis itu nanti ini habis itu ini dan lagi satu itu belum ya tiketnya akan aku gunakan aja deh sekarang ya berapa itu ya diminta ya 4 ya 5 5 tiket kita diminta ya untuk menggunakannya ya udah keberuntungan terus 5 1 2 3 4 nah ini 2 langsung aku gunakan cuy nih gimana caranya dapet nih susah banget nih kayaknya udah 5 ya udah 5 tiket aku gunakan oh lagi satu cuy waduh dapet cuma 2 doang tuh kan abis itu udah selesai nih tuh kan dapet tiket lagi ya abis itu akan aku upgrade di bagian ini tuh kan bagian ini akan aku upgrade ini lebih penting soalnya skillnya biar nambah cuy ini 25 terus ini 25 ini 25 sisanya kita harus top up ya biar bisa sampai disitu ya ini kayaknya kita perlu juga deh untuk menaikannya start dipertahankan 100% sama aja ini gak ada tambahannya lagi di bagian ini aja yang bakalan nambah ya oke itu dia guys untuk cara menyelesaikan acaranya si Donald Tilo ya dengan cara tersebut kita bisa menyelesaikannya gampang tanpa top up sih sebenarnya ya oke terima kasih sudah menonton video ini saya suka video berikutnya di intro.tf see you next time bye bye